Halo guys, gue Ray hari ini gue mau share sebuah produk HiFi Audio dari Polytron ini adalah Polytron PHS6A dan untuk video kali ini, gue melakukan kerjasama dengan pihak Polytron untuk mendelivery mengenai produk ini ke kalian untuk PHS6A ini sendiri sudah keluar di bulan Maret ini jadi kalau kalian berminat, pastinya link pembeliannya sudah gue sertakan di deskripsi di bawah atau kalian bisa langsung beli di toko offline Electronic City so, langsung aja kita mulai videonya seperti biasa, gue akan start dari sisi desain dan build quality-nya oke, kita ngomongin dari sisi desain PHS6A ini memiliki desain yang menurut gue classy and modern dengan finishing walnut dengan campuran warna hitam di bagian tengahnya dan untuk speaker-nya sendiri mempunyai konfigurasi 2-way Active Bookshelf Speaker 2.0 untuk materialnya, PHS6A ini menggunakan MDF setebal 24mm yang dikombinasikan dengan sistem Bass Reflect Tuning yang diklaim bisa menghasilkan suara yang bersih dan minim kolorasi untuk bagian depan speaker ini juga terdapat grill yang menggunakan fitur magnet yang pastinya akan lebih gampang buat kalian pasang maupun lepas dan untuk tampilannya sendiri, kalau buat gue, gue lebih suka tidak menggunakan grill karena dari sisi tampilan, dia terlihat lebih sleek dan clean meskipun bagi kalian yang punya anak kecil, gue sarankan untuk tetap menggunakan grill-nya karena akan lebih aman buat driver-nya sendiri dan ngomongin soal driver, PHS6A ini dilengkapi dengan soft dome tweeter berukuran 1 inch dan untuk woofer-nya berukuran 5,5 inch untuk amplifier-nya sendiri, udah menggunakan teknologi BM Amplifier kelas D dan total power output-nya sebesar 180 Watt RMS dan yang terakhir, PHS6A ini pastinya juga dilengkapi dengan built-in DSP atau digital signal processor sekaligus terdapat tone control yang terletak di bagian belakangnya jadi melalui tone control ini, kalian bisa mengatur untuk besaran bass dan treble yang kalian inginkan kemudian untuk layout-nya sendiri untuk master speaker-nya terdapat di sisi kanan dan pastinya di bagian belakangnya terdapat berbagai macam input yang menunjang untuk kebutuhan kalian sebagai contoh, mulai dari Bluetooth dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0 dan untuk Bluetooth-nya sendiri juga sudah support aplikasi dari Polytron Connect untuk pengaturan via smartphone selanjutnya, seperti USB flash disk, AUX, line, dan optical input juga sudah lengkap tersedia di PHS6A ini jadi dengan kata lain, kalian bisa mengkoneksikan speaker ini ke berbagai macam multi-device seperti TV, PlayStation, PC, maupun smartphone kalian dan untuk pengoperasian speaker ini juga pastinya terdapat remote yang bisa menunjang untuk mengontrol mulai dari volume, input media, dan lain sebagainya untuk input yang sedang kalian gunakan kalian bisa melihat dari warna LED yang berbeda yang terdapat di bagian depan master speaker dari PHS6A ini dan buat kalian, para fans Polytron, pasti kalian sudah tidak asing dengan fitur yang Polytron punya yaitu Bazoke untuk Bazoke sendiri adalah sebuah preset dari Polytron bagi kalian para basshead atau para pencinta bass yang dimana ketika kalian aktifkan fitur Bazoke ini dia akan langsung berasa bumi untuk sisi bass-nya dan akan sangat cocok bagi kalian yang suka mendengarkan lagu-lagu hip-hop, R&B, EDM maupun bagi kalian yang sedang menggunakan speaker ini sekedar untuk multimedia seperti menonton film supaya mendapatkan pengalaman yang lebih imersif dan bagi kalian para pencinta musik atau musik oriented kalian juga bisa menonaktifkan fitur Bazoke-nya supaya mendapatkan suara yang lebih balance dari PHS6A ini untuk settingan gue sendiri, gue lebih suka dengan settingan tone control untuk treble di arah jam 9 atau berkisar di sekitar 25% dan untuk bass-nya biasanya gue set di arah jam 12 atau di sekitar 50% jadi dengan settingan tersebut, gue ngerasa achievement dari suara yang dihasilkan PHS6A ini lebih balance, lebih berasa karakter warm-nya dan speaker ini akan cocok buat memainkan berbagai macam genre musik dan juga dengan settingan tersebut, speaker ini nyaman buat gue jadikan sebagai background speaker untuk menemani gue kerja dan melakukan aktivitas gue sehari-hari oke, jadi paling segitu aja ya pembahasan gue mengenai Polytron PHS6A ini jadi biar kalian gak penasaran sekarang akan gue putarkan sedikit sound sample dari Polytron PHS6A ini menggunakan Bazoke On dan juga Bazoke Off thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!